Bisa dipungsikan Kita coba fungsikan Oke, kita coba fungsikan Hidup ya kawan-kawan Kita matikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Pada video kali ini Saya akan Melanjutkan video pemasangan Ataupun Memfungsikan sebuah relay Dengan skema yang telah saya buat Pada video sebelumnya Saya sudah sharing Bagaimana relay ini bekerja Dan simbol relay dan kaki-kaki ini Dan penjelasannya Cara kerjanya, fungsinya tentang relay kaki 4 Sudah saya masukkan di Deskripsi video ini Kalian bisa lihat video sebelumnya Saya sudah sharing Mengenai seputar relay kaki 4 ini Dan untuk video ini Saya akan coba Memfungsikan relay kaki 4 ini Pada sebuah beban Buat wiring Pemasangan relay kaki 4 Seperti ini kawan-kawan Wiringnya Jadi Di sini Kawan-kawan Biasanya Menyambungkan beban lampu Ataupun Beban-beban yang lainnya Seperti Crack sound Lampu Ataupun Beban yang menggunakan Arus dan daya yang cukup besar Biasanya Biasanya kawan-kawan Melakukan penambahan lampu Pada kelistrikan motor Tidak memperhatikan Beban yang digunakan Dan saklar atau suite yang digunakan Nah Pada video kali ini Saya akan menjelaskan Atau sharing bareng Tentang relay kaki 4 Di sini saya akan Fungsikan relay kaki 4 ini Tor Pemasangan Beban Tanpa menggunakan relay Biasanya beban Disambungkan langsung ke aki Dan dikasih Switch sebagai pemutusnya Untuk penyambungan Pemasangan seperti ini Saya tidak merekomendasi Ya kawan-kawan Karena dari titik Keamanannya ini Tidak ada Dan Bisa saja Karena beban yang cukup besar Arusnya besar Lampu ini Kurang terang Bisa jadi Ataupun kabel ini Akan panas Sampai Mungkin bisa sampai terbakar Dan suite ini Mungkin Akan meleleh Mungkin Teman-teman pernah mengalami Kelistrikan pada suite-suite Pada beban lampu Ini Meleleh Kurang lebihnya Seperti itu Kawan-kawan Di sini juga tidak ada Menggunakan Safety pengaman Untuk memutus arus Jika terjadi Constrating listrik Ya kawan-kawan Memang lampu ini Bisa hidup Tanpa menggunakan relay Cuma Dari segi keamanannya Ini kurang Ya kawan-kawan Saya akan coba Memfungsikan relay ini Pada beban ini Bagi kawan-kawan Masih bingung Mengenai Sebuah relay Ataupun Pemasangannya Ataupun relay itu apa Kalian kan bisa Cek di kolom Deskripsi Saya sudah Mencantumkan video Sebelumnya Video sebelumnya Tentang relay Kaki 4 ini Ya kawan-kawan Disini saya Menggunakan Beban lampu Problem Yang biasanya Pada motor-motor Disini terdapat Jauh dekat Namun kali ini Saya hanya Menggunakan Satu fungsi aja Kawan-kawan Siapkan disini Beban Ataupun Kelakson Ataupun Lampu Tinggal Disesuaikan Dengan Ketua Kawan-kawan Ada penambahan Di motor Ataupun Ini sebuah Beban Nah Disini Kawan-kawan Harus siapkan Switch atau Saklar Untuk Memutus arusnya Kawan-kawan Juga Siapkan Pius Disini Saya sudah Ada pius Dan Rumah piusnya Disini Gunanya Untuk Pengaman Jika terjadi Konsleting Pada Kelistrikan Yang kawan-kawan Pasang Oke Dan tentunya Sebuah relay Kaki empat Disini Untuk Pemasangan relay ini Kawan-kawan Harus siapkan Rumah relaynya Kawan-kawan Bisa membeli Di toko online Seperti ini Disini Saya membeli Yang sudah Terdapat Kabelnya Ada juga Kawan-kawan Bisa membeli Tanpa Sebuah kabel Rumahnya Saja Dan untuk Rumahnya ini Banyak Tipenya Kawan-kawan Disini Terdapat Seperti ini Pada Pemasangan rumah Relay ini Kawan-kawan Harus Menyiapkan Skun Untuk Pemasangannya Kawan-kawan Saya menggunakan Rumah relay Jenis ini Tipe ini Yang sudah ada Kabelnya Nanti tinggal Disambungkan Lanjut Pemasangannya Kawan-kawan Disini Kawan-kawan Yang perlu Diperhatikan Pada Kaki-kaki Pin ini Nah Disini Untuk 85 ini Ya Kawan-kawan 85 sebagai Koil Disini Saya menggunakan Pengendali Positif Jadi Saya Menggunakan Saklar Disambungkan Ke kutub Positif Dan Koil Ini Disambungkan Ke kutub Negatif Ground Langsung Dan Untuk 30 ini Input Atau Penyedia Arus Dari Baterai Kawan-kawan Dan 87 ini Output Yang terhubung Kebeban Pemasangannya Itu Pin-pin Kaki Ini Sudah mempunyai Fungsi Masing-masing Jadi Kawan-kawan Jangan sampai Keliru Pada Pemasangannya Disini Saya Coba Masukkan Relay Ke rumah Disini Seperti Ini Agar Lebih Jelas Disini Sebagai 87 Seperti Ini Disini 87 Ini 87 Pin 87 Berarti Ini Langsung Terhubung Kebeban 30 30 Disini Ini Inputan Dari Dari Baterai Penyedia Arus Dan Untuk Pin 85 Dan 86 Disini Dan Untuk Pin 86 Disini Tersambung Ke ground Atau Bodi Kendaraan Langsung Dan Untuk 85 Ini Untuk Kutuk Positif Itu Disambungkan Ke Sweet Nah Nanti Untuk Sweet Ini Kawan-kawan Ngambil Sinyalnya Ini Atau Ngambil Tegangannya Dari Kunci Kontak On-off Ya Kawan-kawan Oke Kita Proses Pemasangan Kita Pasang Dulu Oke Disini Disini Untuk Pin 87 Atau Mungkin Saya Tandain Aja Ya Kawan-kawan Agar Tidak Keliru Pada Pemasangannya Disini 87 Ya Kawan-kawan Disini 87 Disini 30 Disini 86 Disini 85 Oke Untuk 87 Ini Tersambung Atau Output Dari Inputan Ini Karena Inputan Ini Menggunakan Kutu Positif Nah Untuk 87 Ini Berarti Keluarannya Ini Output Ini Positif Ya Kawan-kawan Disini Kita Sambungkan Ke Beban Langsung Saya Menggunakan Spun Agar Lebih Mudah Proses Pemasangannya Oke Seperti Ini Kawan-kawan Ini 87 Langsung Ke Beban Ya Kawan-kawan Disini Saya Menggunakan Beban Lampu Dekat Dan Untuk Disini Ini Untuk Lampu Dekat Ini Jauh Dan Ini Sebagai Kutub Negatif Saya Pasang Disini Oke Nah Disini Untuk Inputan Ini Untuk Inputan Itu Kita Gunakan Pius Ya Kawan-kawan Kita Gunakan Seekring Agar Lebih Aman Pada Kendaraan Listrikan Kawan-kawan Kita Coba Saya Mencontohkan Penyambungan Kabel Ini Tidak Menggunakan Solder Ya Kawan-kawan Mengingat Durasi Dari Video Ini Jadi Kawan-kawan Untuk Pemasangan Di Rumah Ataupun Kelistrikan Motor Mobil Itu Bisa Kawan-kawan Menggunakan Solder Ini Jadi Agar Lebih Kuat Dan Aman Juga Pada Video Kali Ini Saya Tidak Menggunakan Isolasi Untuk Pengamannya Untuk Pemasangan Di Rumah Kawan-kawan Wajib Ataupun Disarankan Menggunakan Solder Ya Kawan-kawan Agar Lebih Kuat Nah Kita Selasi Kawan-kawan Bang Disini Untuk Menentukan Jumlah Arusnya Ini Gimana Bang Misalnya Bang Saya Belum Tahu Ataupun Masih Bingung Untuk Menentukan Berapa Ampere Yang Digunakan Untuk Beban Ini Oke Kawan-kawan Tidak Usah Bingung Kawan-kawan Bisa Cek Pada Bagian Bebannya Ini Dia Membutuhkan Daya Berapa Ataupun Dia Untuk Menghidupkan Lampu Ini Dia Membutuhkan Berapa Watt Yang Digunakan Untuk Lampu Ini Oke Dan Kawan-kawan Bisa Menentukan Berapa Ampere Yang Digunakan Atau Berapa Ampere Ius Ini Yang Untuk Digunakan Disini Terdapat 12V 60 Garis Miring 55W Oke Terlihat Kawan-kawan Kita Ambil Untuk Yang Paling Besarnya Disini 60W Nah Jika Dayanya Sudah 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 Tahu Ini 60W Nah Kita Bisa Menggunakan Rumus Ini Kawan-kawan Nah Disini Kawan-kawan Bisa Menggunakan Rumus Kita Mencari Ampere Kawan-kawan Berarti I Sama Dengan I Ini Untuk Ampere Kawan-kawan Nah Berarti P Dibagi Tegangan P Ini Untuk Daya Dan Ini Tegangan Berarti Sama Dengan Dayanya Ini Kan Tadi Sudah Diketahui Kawan-kawan 60W Kita Ambil Titik 60W Nah Untuk Tegangannya Ini Kan Sebesar 12V Kawan-kawan Pada Aki 12V Berarti Disini Kita Bagi 12V Berarti 60W Dibagi 12V Hasilnya 5 Berarti 5A Nah Disini Untuk Untuk Menggunakan Lampu Ini Dengan Daya 60V Tegangan 12V Berarti Hasilnya Ini 5A Kenapa Disini Saya Menggunakan 7,5V Itu Untuk Toleransi Aja Ya Kawan-kawan Tapi Kawan-kawan Bisa Memperhitungkannya Kembali Setiap Beban Yang Kawan-kawan Gunakan Oke Kita Lanjut Pada Proses Pemasangan 87 Terhubung Ke Beban 30 Inputan Dari Aki Menggunakan Pius In 30 Langsung Ke Aki Kita Sambungkan Nah Oke Disini Lampu Ini Butuh Masa Atau Grounding Ya Kawan-kawan Kita Pasang Sudah Menyiapkan Kabel Disini Untuk Grounding Sebelah Sini Kita Pasang Ke Body Ataupun Kutub Negatif Dari Aki Oke Saya Pasang Di Kutub Negatif Aki Oke Seperti Ini Kawan-kawan Terlihat Lihat 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 87 Sudah Terhubung Ke Beban 30 Sudah Mendapatkan Input Arus Dari Baterai Sekarang Tinggal Untuk Coilnya Ini Sebagai Kontrol Ya Kawan-kawan Kontrol Dari Sakla Relay Ini Untuk 86 85 Untuk 86 Kawan-kawan Bisa Modifikasi Ataupun 85 Kawan-kawan Bisa Modifikasi Disini Untuk 86 Itu Tersambung Ke Ground Ataupun Kutub Negatif Oke Disini Saya Mencontohkan Disini Ini Sebagai Kontak Jadi Bisa Dari Kunci Kontak Ini Kawan-kawan Bisa Ambil Ataupun Sebagai Sinyal Untuk Inputan Coil Ini Jadi Arus Ini Tidak Terlalu Besar Ataupun Memakan Menggunakan Arus Kecil Untuk Mengaktifkan Coil Ini Kawan-kawan Jadi Disini Untuk 86 Itu Tersambung Ke Bodi Kedaraan Oke Ini Saya Hubungkan Oke Seperti Ini Kawan-kawan Nah Untuk 85 Untuk 85 Disini Saya Menggunakan Pengendali Positif Jadi 85 Ini Tersambung Ke Output Kunci Kontakt Ya Kawan-kawan Seperti Ini Kunci Kontakt Hilustrasi Nah Ini Saya Pasang Menggunakan Oke Ini Untuk Output Kita Pasang Ke Sinyal Dari Coil Ini Ini Kawan-kawan Untuk Pemasangan Di rumah Atau Di Kendaraan Alangkah Baiknya Kawan-kawan Menggunakan Solder Untuk Proses Penyambungannya Kita Pasang Isolasi Nah Piring Sudah Kelar Ya Kawan-kawan Sudah Bisa Dipungsikan Kita Coba Fungsikan Oke Kita Coba Fungsikan Hidup Ya Kawan-kawan Kita Motikan Nah Jangan Lupa Untuk Selalu Support Channel Saya Di Priyadi Oke Diucapkan Terima Kasih Jangan Lupa Untuk Like Comment Share Dan Subscribe Channel Saya Agar Untuk Kedepannya Saya Akan Membahas Sebuah Relay Kaki 5 Ini Kawan-kawan Bagaimana Cara Kerjanya Fungsinya Pengaplikasikannya Next Depan Saya Akan Membuatkan Tutorial Lagi Terima Kasih Saya Ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh